Baik, sebagaimana permintaan dari teman-teman minggu lalu ya. Kita akan berbicara tentang ta'aruf. Nah, bicara masalah ta'aruf yang mana judulnya itu yang saya berikan ya. Bagaimana menghantarkan anak-anak kita nih untuk menikah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang harus kita bahas ya. Bagaimana kita menghantarkan. Kalau kita itu mungkin ya menikah lagi itu ya dan lagi ceritanya. Tapi yang paling penting adalah anak-anak kita sekarang ini ya. Karena banyak yang bingung juga ya. Banyak yang bingung, banyak yang tidak tahu. Banyak yang membiarkannya sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang mana kebiasaan masyarakat tersebut adalah kehidupan yang sekuler gitu ya. Hidupan yang sekuler. Jadi ya sekarang kita akan membahas bagaimana kita melaksanakannya secara Islam. Nah, pertama kita harus memahami ya yang namanya kenapa ada sampai kita berbicara masalah ta'aruf gitu ya. Tentu kita akan berbicara tentang yang disebut dengan naluri ya. Naluri yang ada pada manusia. Ya, kalau kita boleh berbicara insting. Ya, insting kalau kita pahami pada saat sekarang ini adalah insting seksual gitu. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah naluri melestarikan keturunan manusia. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, Ya, manusia bertakulah kepada Tuhanmu yaitu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu dari Adam. Dan dari Adam tersebut diciptakan pasangannya atau dirinya. Jadi, wanita itu, Siti Hawa, diciptakan dari Nabi Adam. Ini biar kita paham. Karena menjadi bagian dari Nabi Adam. Tapi, sesudah itu, tidak ya. Sesudah itu, ya, penciptaan laki-laki dan perempuan itu ya dari bercampurnya air mani dengan sel telur. Ya, jadi biar kita paham. Ya, tapi dari asalnya, awalnya itu adalah dari Nabi Adam gitu. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, ya. Apa tujuannya? Diciptakannya Adam dan Hawa. Dan dari keduanya, Allah mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, jadi ini jelas tujuannya ya untuk mengembang biakan. Yang mana dengan namanya kamu saling meminta. Dan, ya, dan saling apa, wal-arham, berkasih sayang gitu. Ya, atau disini, pelihara lah hubungan kekeluargaan. Innaullah haqana, alaikum roh kibah. Ya, semuanya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Nah, teman-teman sekalian ya, kalau kita paham. Ya, karena kita perlu membahas dari fakta yang ada pada zaman sekarang ini ya. Kalau mungkin apa yang disebut dengan insting seksual tersebut atau naluri melestarikan keturunan. Pada saat sekarang ini, naluri melestarikan keturunan ini dalam pandangan barat. Ya, itu dianggap sebagai sesuatu, ya, sebagai sesuatu apa ya. Jadi, berbicara tentang hubungan pria dan wanita, ya, dipandang dari segi seksualnya. Bukan dari tujuan insting tadi atau naluri tadi untuk melanjutkan keturunan. Tapi dalam masalah kesenangan. Ya, dan mereka sehingga apa yang terjadi di dalam, jadi pemahaman barat, ya, dalam masalah naluri antara laki-laki dan perempuan tersebut, ya, yang mana dijadikan sebagai sebuah, ya, walaupun ada kesenangan di dalamnya, ya, tetapi dijadikan sebagai tujuan, ya. Maka yang terjadi adalah, ya, menciptakan keadaan atau menciptakan lingkungan yang mana mengekspos, apa, mengekspos, agar naluri ini selalu bergejolak, ya, agar naluri ini selalu bergejolak, ya. Nah, sementara dalam Islam, ya, tujuannya tidak demikian, gitu, ya. Jadi, kalau di barat itu bagaimana selalu menghidupkan naluri ini, ya, maka dibikinlah, mohon maaf, ya, laki-laki itu dengan dianggap seksi, atau perempuan dianggap seksi, gitu. Sehingga apa? Naluri ini selalu bergejolak akhirnya di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan, terutama para pemuda dan pemudi, gitu, ya, yang masih-masih muda, ya. Kalau yang sudah tua itu agak turun, ya, karena memang hormonnya itu ciptakan Allah untuk menurun. Nah, di dalam Islam, ya, naluri ini hanya dihidupkan di antara suami dan istri, ya. Tidak dihidupkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Jadi kayak gini, ya, naluri ini kalau dia bergejolak, itu akan menyebabkan manusia itu gelisah, ya. Ya, jadi kalau dihidupkan terus, ya, lewat, mohon maaf, ya, lewat tayangan di TV, atau sekarang sosial media, ya, atau lewat, ya, banyak, ya, pornografi, itu akan menyebabkan kegelisahan, ya. Terutama pada orang-orang yang belum menikah, ya, atau belum ada pasangannya, gitu. Akan ada kegelisahan, ya. Maka dalam Islam, naluri ini tidak dibangkitkan secara bebas, gitu, istilahnya seperti itu. Jadi memang pada kehidupan yang khusus, yaitu antara suami dan istri, ya. Nah, ya, namun dikata bahwasannya ada, ya, dengan cara menikah. Nah, ini harus kita bahas, ya. Nah, permasalahannya, teman-teman semua, ya, ya, cara untuk sampai kepada menikah tadi itu pula yang salah selama ini, gitu. Ya, kan tujuannya adalah menikah, ya. Jadi, sebenarnya kita menikah tujuannya apa? Tujuannya baik, gitu, ya, untuk apa? Bisa menyalurkan naluri itu dengan aman, ya. Tadi, kalau dengan barat kan tadi sudah salah, ya. Mereka menghidupkannya, lalu terjadilah penyelerengan, ya. Apalagi dengan pandangan bahwasannya ini bukan untuk lanjutkan dan turun, ya, secara kesenangan. Akhirnya apa? Nah, naluri tadi dilampiaskan dalam banyak hal, ya. Mohon maaf, ya, tidak hanya pada laki-laki dan wanita saja, gitu. Tapi, ya, itulah terjadinya, ya. Penyimpangan yang mana ada LGBTQ, sekolah macam, bahkan sampai kepada Na'udzubillah minzalik, ya, kepada binatang, gitu, sekolah macam, ya. Ya, bahkan sekarang ada sama boneka, gitu, ya. Karena itu tadi, salah dalam memandang atau memahami kenapa Allah menghadirkan naluri ini, gitu. Ya, ini yang harus kita fahami. Nah, dalam Islam itu, Masya Allah, ya. Allah itu sudah jelas menyatakan, ya. Ya, wa makhalatul jinnah wa insailah li'abudhan. Jarku ciptakan jinnah manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah, gitu. Ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Maka, apa, ya, Allah yang memberikan naluri kepada kita adalah merangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, ya, yang ada sekarang itu, yang kebanyakan itu adalah cara-cara yang tidak islami, ya. Nah, sementara dalam Islam ada proses perkenalan sebelum nikah, yaitu dengan cara-cara berdasarkan nilai Islam, yaitu disebut dengan ta'aruh. Ya, dan ini cara-cara yang dengan pacaran, gitu, pergi berdua, saling kenalan, segala macam itu, itu haram hukumnya di dalam Islam. Nanti kita akan bahas antara, ya, masalah menikah dengan masalah ta'aruh tadi, ya. Ya. Yang terjadi sekarang ini, ya, ya, gara-gara salah memahami tentang syariat menikah ini, ya, banyak kita lihat, gitu. Wanita itu ditanya, ya, jadi, sekarang itu makanya banyak orang, bahkan akhirnya tidak jadi menikah, gitu. Ya, laki-laki harus penghasilan 20 juta per bulan, harus punya ini, harus punya itu, segala macam, gitu, ya. Dan sementara syarat itu makin tinggi, ya, ya, sekarang ini jaman-jaman yang berat sekali, ya, syaratnya makin tinggi, ya, ya, karena pemahaman, bukan lagi pemahaman dalam rangka beribadah kepada Allah, gitu, ya, dan naluri itu dikobarkan di luar sana, gitu. Nah, yang terjadi, itulah, nah, ya, kemaksiatan. Kemaksiatan, apakah diantar sesama mereka, karena mereka sama-sama punya keinginan, ya, atau di luar sana, gitu, yang orang menjajakan diri mereka, ya, yang, kalau kita lihat di sesea media itu, Allah, 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 wa ta'ala billahi, ya, benar-benar satu yang menjijik karena mengerikan, gitu, ya, ya, apalagi dengan sosial media, gitu, dengan aplikasi-aplikasi, gitu, orang bisa bertemu, bisa bayar, dan segala macamnya. Nah, itu yang terjadi, gitu, kemaksiatan. Karena apa tadi? Salah dalam memahami apa itu insting seksual, ya, yang seharusnya itu adalah naluri untuk menanjutkan keturunan, ya, bukan masalah kesenangan, dan segala macamnya, dan bagaimana cara untuk menyalurkannya, gitu. Dan proses kesananya pun juga salah, jadinya. Itulah yang terjadi. Baik, teman-teman semua, ya, sekarang kita harus memahami bahwasannya menikah itu adalah sunnah, ya, sunnah, walaupun nanti ada pengecualian, ya, sunnah di dalam agama Islam. Ini sebuah perintah, ini, jadi ada perintah, ya, ada khitab, ya, jadi itu sebagaimana, dalam surat An-Nurin, ya, ini ada khitab, ya, jadi kalau ada perintah oleh Allah itu berarti adalah suatu sunnah. Sunnah itu bisa berupa wajib, ya, bisa juga menjadi mandub, ya. Ya Allah berfirman, wa'ankihul ayamaminkum wassalihina min ibadikum wa imaikumnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin, ya, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, ya, min ibadikum wa imaikum. Ini antara laki-laki dan perempuan, jadi maksudnya, ya, nggak boleh dibiarkan mereka tidak menyeluruhkan hasrat seksual mereka begitu saja. Nah, termasuk juga anak-anak kita itu, jangan dibiarkan dia membucang, atau menggadis, ya, apa istilahnya, ya, istilahnya, jangan dibiarkan membucang dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa juga, Masya Allah, ya, apa afirman Allah. Iyakunu fuqara, adikah mereka miskin, ya. Iyakunu fuqara, ya, yukni himullahu min fadlih. Maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Ya, akan memampukan mereka dengan karunianya. Juga mereka miskin, jadi miskin. Bukan, jadi sanggup dengan miskin itu sesuatu yang rupanya tidak sama. Nanti, ya, nanti ada perintah menikah itu bagi laki-laki yang sanggup. Ya, miskin tapi sanggup itu ada. Ya, sanggup dia menikah. Karena syaratnya itu adalah menikah itu dengan, apa ya, syaratnya itu adalah menafkahi. Ya, menafkahi itu kan sebenarnya, apa ya, yang basik, ya. Yang menjadi pemenuhan dasar. Apa itu? Makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, yang kalau yang fisiknya, gitu. Lalu, apa secara yang mentalnya itu adalah, ya, mengayumi, ya. Melindungi keamanan. Jadi, tidak harus punya rumah dulu. Ya, harus punya mobil apa dulu yang seterusnya. Bukan nggak gitu. Ya, wallah wasi'un alim. Nah, Allah lagi maha mengetahui, ya. Mahaluas pemberiannya lagi maha mengetahui, ya. Jadi, tidak ada masalah menikah ini, ya. Dibahas bahwasannya, ya, yang paling banyak itu, kalau kita, kalau masalah menikah, lasasanya kuliah. Sampai selesai kuliahnya dulu, gitu. Misalnya, kayak gitu. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, ini sanggup menikah, ya. Ya, berkata kepada kami, Rasulullah S.A.W. Ya, maksaral sabab. Ini kepada para laki-laki. Wai, para pemuda. Ya, manis tato'ah. Mingkum. Barang siapa yang telah sanggup dari kalian. An ba'ata falyangkih. Ya. Barang siapa yang telah menganggup menikah, maka menikahlah dia. Pak inna'u. Goddulilbasar. Ya, cuma itu lebih menurunkan pandangan. Karena dengan menikah itu, laki-laki itu akhirnya menurunkan pandangan. Ya, nggak perlu dia jajah-jajah lagi, gitu ya. Kalau masih bujang itu, ya, jajah-jajah dia. Ya. Wa'ahsonu lilfarji wa man la falyasum. Pa'inna sawma lahu wija'un. Ya, wija'un, ya. Ini sudah nggak terpotong di sini tadi, ya. Nah, lebih menurunkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, maka hendaknya berpuasa. Nah, sesungguhnya puasa adalah perisai baginya, ya. Ini harus dipotong di sini tadi. Tadi saya lupa memotong, ya. Perisai baginya. Nah, lebih menurunkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Jadi, mau sekarang ini lebih berat, nih. Bapak Ibu Rahimahkumullah. Eh, kalau lagi, kalau punya anak bujang, ya. Ya. Apa? Apa? Di masyarakat itu di... Instingnya tadi itu dikobarkan, gitu ya. Dihidupkan, gitu ya. Sehingga menggolora. Harusnya kan padam, ya. Pandangan. Ya, dia nggak... Apalagi dia tidak punya pemaham agama untuk menjaga pandangan mata, gitu. Terang aja buka. TikTok aja apa aja bisa dilihat sama dia, gitu ya. Tidak menundukkan pandangan mata. Ya. Nah, apa yang terjadi, gitu. Makanya itu. Ini pun pada saat sekarang ini adalah jaman-jaman yang berbahaya, gitu ya. Bagi kehidupan beragama kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan puasa. Ini bagi yang sanggup, ya. Dia menikah dia. Nggak harusnya dia kaya atau apa, ya. Tapi dia sanggup. Sanggup itu nanti kita akan berbicara tadi, ya. Sanggup menafkahi, ya. Dan sanggup menjaga. Sanggup menafkahi, ya. Sanggup menafkahi itu ya tentu dengan basic, ya. Bukan harus dengan banyak kehidupan yang sangat nyaman sekali, gitu. Misalkan seperti itu. Tidak lah. Seharusnya ya kehidupan yang akan nanti itu sakinah mawadah warahma sampai akhir itu adalah kehidupan yang mana dari awal keduanya itu saling-saling berjuang, gitu. Sehingga ada pendidikan, ada penggemblengan mental di dalam sana, gitu. Kalau nggak ingat itu tadi. Makanya tidak sedikit orang ketika umurnya sudah tua, mereka bercerai, ya. Karena dasar awalnya tadi bukan niatnya untuk beribadah. Jadi, tadi, ya. Jadi, menikah itu adalah tip-top ada perintah sunnahnya Rasulullah SAW. Ini sebagaimana juga sabda beliau, ya. Menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku? Falesah, minim. Maka, bukan bagian dari umatku, ya. Bukan bagian dari golonganku, kata Rasulullah. Wata zawwaju. Andalah kalian menikah. Berpasangan-pasangan lah itu. Setelah seperti itu. Fa'ini mukasirun bikum. Al-umama. Semua aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Jadi, Rasulullah akan berbangga-bangga Dengan jumlah banyaknya kalian. Karena melakukan keturunan banyak anak, gitu ya. Wa mangkana za paulin. Palyantih. Ya. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupkan, Berkecukupan, maka hendaklah dia menikah. Wa malam. Yajid fa'alayhi bisyam. Dan bersiapa yang belum berkecukupkan adalah yang berpuasa. Karena puasa itu merupakan perisai baginya. Belum berkecukupan. Berkecukupan ini adalah artinya ketika dia mencari nafkah, Itu sudah bisa nafkah untuk dua orang. Nggak, nggak gitu. Nafkah untuk dua orang. Makannya untuk dua orang. Gampang sebenarnya. Rasulullah itu pernah, ya. Kalau soal mahar, Rasulullah itu bahkan dari cincin besi pun bisa jadi mahar. Bahkan surat afalan pun bisa jadi mahar, ya. Nggak perlu susah-susah. Nah. Selama hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya. Itamisu risqoh binikah. Cari ala riski dengan menikah. Jadi, Bapak Ibu Raya Makhumullah, ya. Bahwasannya dengan menikah itu akan bertambah riski bagi seorang laki-laki, ya. Karena dia menafkahi dua orang. Dan riski itu sudah ditanggung oleh Allah SWT lagi. Jadi kita kadang makin, ya. Nah, mungkin kita menyadari, ya. Atau melihat, ya. Ketika kita awal-awal dulu, riski kita banyak. Ya, awal-awal dulu, misalnya, ya. Lalu ketika misalkan anak kita sudah menikah, ya. Dia mencari riski sendiri. Lalu riski kita berkurang. Ya, akhirnya apa? Riski kita datang dari anak kita. Jadi, banyaklah gitu, ya. Nah, mesti kata bahwasannya riski itu sudah ditutupkan oleh Allah SWT. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, Man tazawwaj, ya. Barang siapa yang menikah, ya. Siapa yang menikah. Ya, faqoda u'tiyah nisfal ibadah. Maka, sungguhnya ia telah dibeli setengahnya ibadah. Jadi, menikah itu adalah setengahnya ibadah, ya. Nah, dalam hadis yang lain. Walaupun ini tidak sahih, ya. Ya, itu adalah separuh dari nisfat din. Nisfat din. Separuh dari agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, ya. Dalam separuh yang lainnya. Jadi, sudah separuh dari ibadahnya. Nah, jadi, begitu tingginya, sunnahnya menikah. Tentu, kalau begitu tinggi, begitu mulianya, ya. Begitu banyak berkahnya. Tentu, jalan ke sana pun juga harus kita jalankan dengan berkah. Ya, jangan jalan ke sananya itu penuhnya kemaksiatan. Lalu menikah, gitu ya. Maka, banyak terjadi, ya, ini, ya. Karena mau tak mau dosa, kita harus diimpaskan, ya. Banyak terjadi keterusakan, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya. Ada tiga golongan. Salah satu, nhaqkun. Allah. Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, amunuhum, ya, pertolongannya, ya. Al-Mujahid, Fisabili. Para Mujahid, ya, di Fisabilillah. Ya, lalu, wal-muqatab. Ya, al-lazi yuridul ada'ah. Ya, itu seorang hamba yang ingin menembus dirinya sepuas merdeka. Lalu apa? Wan-nakihu, ya. Seorang yang menikah. Al-lazi yuridul afaf, ya. Karena ingin memelihara kehormatannya, Masya Allah, ya. Jadi, ini akan mendapatkan pertolongan Allah. Iya, lah, ya. Jadi, ada orang, misalkan, ya, laki-laki, perempuan, gitu, ya. Ada ketarikan sama mereka, lalu mereka tidak mau berpacaran, menyegerakan, menikah. Maka, Allah akan memberikan pertolongan, ya, Masya Allah. Ada saja pertolongan dari Allah. Nah, ini, ya, hadis Rasulullah, ya, yang menyatakan, menyegerakan untuk menikahkan anak perempuan kita. Nah, ini. Nabiya, radiyallahu'ala, ya. Nabiya, radiyallahu'ala, ya. Nabiya, salallahu'ala, ya. Dikatan kepada kalian, untuk meminang anak perempuan kalian, orang yang apa, kalian radiyallahu'ala, ya, agamanya. Jadi, bapak-bapak, nih, atau, ya, orang tuanya, ya, walinya, ya. Terlihatnya, agamanya bagus. Ya, man tadiyallahu'ala, radiyallahu'ala, ya, radiyallahu'ala, ya, radiyallahu'ala, ya, radiyallahu'ala, ya, radiyallahu'ala, ya, radiyallahu'ala, ya. Disegerakan. Ya, kalau tidak, apa yang terjadi, ya, Illa, ya, taf'alu', jika kalian tidak melakukannya, ta'kun fitnatun, maka akan terjadi fitnah fil'adrimukabumi, wafasadun, dan kerusakan aridun yang besar. Nah, ini yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Ya, sudah datang ada yang mau menikahi anaknya. Ya, anak, apa, sudah berkesanggupan dia. Ya, ya, memang yang, yang, apa, yang berhak memilih atau tidak memilih itu adalah memang yang perempuannya, anak-anak gadisnya. Tapi yang harus memberikan pemahaman kepada anak gadisnya itu adalah bapaknya, gitu. Ini bapak redo nih dengan agamanya. Akhlaknya nih baik, gitu. Ya, jangan, kamu melihat orang itu karena apa? Nah, itu yang harus diberikan kepada mereka. Karena bagi laki, bagi perempuan itu, ya, bapak itu menjadi walinya. Dia akan menyerahkan kepada wali berikutnya, yaitu suaminya, gitu. Ya, jadi para ulama itu menyatakan nggak gini, ya. Ya, kalau ada masalah menikahkan anak perempuan ini, gitu. Apa ya, tergesa-gesa itu datangnya dari setan kecurinan lima hal. Pertama, memberikan hidangan pada tamu, merawat mait, menikahkan anak gadis, membayar hutang dan taubat. Jadi, ada lima. Ya. Jadi, menikahkan anak gadis itu harus terbesar-besar kita. Nggak boleh lambat-lambat. Ya. Pertama, apa? Pertama, memang masa berlaku bagi wanita itu cepat, ya, abisnya. Ini kita, masa suburnya mereka, gitu. Sementara tadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan. Ya. Maka tidak sedikit, tuh. Karena dia sekolahnya tinggi, harus cari yang tinggi pula sekolahnya, gitu. Sampai umur 40 nggak nikah-nikah. 40 mau dapat anak, gimana caranya lagi coba? Ya. Jadi, memang tidak boleh di, ya, bagi anak wanita itu, ya, dibiarkan oleh bapaknya, terserah dia tidak harus bapaknya yang memberikan pemahaman. Ya. Atau boleh dikatakan bapaknya yang menentukan, gitu. Maka disini, nikah karena mereka, walaupun memang ditanya kamu, redo apa nggak, gitu. Ya, boleh, gitu. Tapi, kalau tidak redo ditanya, nih, apa masalah kamu lagi, gitu. Itu yang harus dihinikan, gitu. Ya. Nah, ini harus dipahami. Maka, ketika anak-anak itu sudah umur belasan tahun, terus dia pikirkan, ini saya apa jodohnya. Kalau saya sejak dulu, tuh, baru apa aja, saya sudah ada perempuan, ya. Ketika saya nggak punya anak perempuan, kamu harus menikah, umur segini kamu harus menikah, 20 kamu harus menikah, harus cepat, gitu. Ya. Karena, dewasanya seorang wanita itu adalah ketika mereka sudah haid. Nah, itu dewasanya. Bukan anak kecil lagi, gitu. Nah, ini yang salah paham kita di dalam memahami kapan dewasa. Apalagi dengan, dengan apa, kehidupan sekuler atau pemahaman sekuler, itulah, Allah wa la quatila, dewasa, umur 18. Sekarang juga bagi lagi umur 21, gitu. Ya, sementara, apa, dibiarkan mereka tuh bebas di luar sana, gitu. Ya, gejolak insting seksual mereka itu hidup. Ya, yang terjadi adalah kerusakan. Itulah fitnah yang besar, nggak dinikahkan mereka. Akhirnya rusak. Akhirnya antipati terhadap laki-laki. Akhirnya terjadi LGBTQ segala macam. Itu kan karena kerusakan yang terjadi. Tidak usah nggak suka lagi laki-laki. Akhirnya lari dengan, itu tadi. Yang aneh-aneh aja kehidupan, Allah wa la quatila, ya. Jadi, ya harus segerahkan, Bapak, Ibu, Rahimah, Allah, kalau kita punya anak gadis. Kalau anak laki-laki, ya harus kita kuatkan mereka agar mampu, sanggup untuk menikah. Jadi, itu dua hal yang ini. Kalau kita kayak perempuan, tidak. Nggak harus mereka tuh, oh sudah selesai kuliahnya dulu. Ya, sudah terlalu tua, gitu ya. Mohon maaf ya, bagi anak gadis menikah, ya. Dengan selesai kuliah, apalagi sampai selesai S3-nya pula dulu. Baik, kita teruskan, ya. Nah, tadi, ya, menikah, ya. Lalu caranya, ya, kita ingin yang kebaikan. Lalu caranya dengan cara pacaran. Ya. Ya, oke. Kita teruskan, ya. Tentu tujuan suci menikah tadi, kemuliaannya, kebetkahannya, akan rusak kalau tidak didapatkan dengan cara yang baik. Ya, maka, ya, dengan cara pacaran yang ada pada saat sekarang ini, gitu. Ya. Dan ini sesatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, Allah melarang, ya. Mendekati saja, nggak boleh, ya. Walatakrabuz zina. Walatakrabuz zina. Mendekati saja, ya, apalagi melakukan zina, ya. Innahu kana fahishah. Semua itu adalah suatu perbuatan kedih, wasa'asabilah, dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja, tidak boleh. Ya. Ini membiarkan anak kita, anak gadis kita pergi dengan laki-laki lain berduaan. Al-alahulahulah kata lalilah, ya. Ya, pasti ada yang ketiganya, gitu. Ya, dan ada perintah bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya, ya. Ya, kulil mu'min. Mu'minin, ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Ya, gudu min abasarihin. Agar mereka menjaga pandangan mata mereka, gitu, ya. Dan memelihara kemaluannya. Jadi ada perintah dari Allah bagi laki-laki beriman, gitu, Untuk menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya terlebih dahulu, gitu, ya. Lalu memelihara kemaluannya. Maksudnya menjaga kesucian dirinya sendiri, gitu. Nah, sekarang laki-laki, lah, ya. Laki-laki itu insting seksualnya itu berbeda dengan wanita, ya. Itu berbeda. Itu nggak sama, ya. Laki-laki wanita itu berbeda, gitu, dengan masalah itu, gitu. Nah, bagaimana laki-laki itu, gitu, Akan menjaga pandangannya ketika dia berduaan dengan wanita, coba. Nggak akan bisa, gitu, tuh. Ya, maka di dalam Islam itu, ya, Nggak ada ceritanya itu, ya. Yang namanya berkaluat. Atau berduaan. Nah, ini Rasulullah itu melarang, ya. Apa? La yakhlunnah rojulun bi'imratin. Ya, bi'amraatin, ya. Janganlah serang-serang laki itu berkawal dengan seorang perempuan, ya. Walatusafiranna imra'atun. Illa wa ma'aha mahrumun, ya. Ya, kecuri peserta ada maharamnya. Nah, ini hadisnya kepotong lagi tadi. Terjemahannya tidak, ya, tadi saya melakukan ini. Jadi, nggak boleh kita, apa, berduaan. Nah, ini bagi laki-laki, ya, untuk menjaga kesukiannya tersebut. Ya, tidak bisa, Tuhan, namanya, nama pacaran, pergi berduaan, jalan. Tuhan, ya, banyak adis-hadis yang mendukung ini, ya. Tapi, ini, ya, bahkan bersentuhan tangan dengan yang tidak haram. Itu, satu hari di neraka, atau, dan seterusnya, gitu. Apa, bersentuhan tangan dengan yang, apa, ya, yang tidak dihalalkan, gitu. Ya, apalagi yang lain-lain, lah, wala'ala, 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 ya. Ya, nah, Bapak Ibu, ya, maka dalam Islam, untuk sampai kepada pernikahan, itu kita ada istilahnya ta'aruf, ya. Yang secara bahasa, sama, memang berkenalan, gitu, ya, bukan pacaran. Berkenalan, atau saling mengenal, ya. Bahasa dari kata bahasa Arab, ya, ta'arufah. Nah, mengenal ini bukan hanya sebatas mengenal nama saja, ya. Dalam Islam, ta'arufah adalah sebuah proses untuk mengenal seorang secara dekat, baik teman atau sahabat, ya. Dan dalam konteks pernikahan, ta'arufah adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah. Ya, untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah. Jadi, boleh mereka saling berkenalan. Dan kita juga boleh saling nanti meminta informasi dari apakah saudaranya, dari bapaknya, dari temannya, segala macam, ya. Ya, itu proses kearuh. Karena kita ingin kecocokan di dalam pernikahan. Ya, dalam pacaran itu belum ada kecocokan, itu pasti sudah. Selama pacaran saja ribut, ya. Apalagi ketika sudah menikah. Nah, ini sebagaimana firman Allah, ya. Ya, ini ya, dalam surat Al-Hujurat, ya. Ayat 13, ya. Ayat manusia, ya. Ayuhannas inna khalaqanakum min zakara wa unsa. Ya, semuanya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan. Ya. Tujuannya apa? Waja'alnakum. Ya, untuk menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lah. Apa? Li ta'arrufu. Supaya kamu saling kenal-mengenal. Ya, jadi li ta'arrufu. Jadi ada landasnya ta'arrufu itu. Untuk saling kenal-mengenal. Ya. Dia ada ta'arruf sesama manusia. Ada ta'arruf antara laki-laki dan wanita untuk pernikahannya. Ya, karena hubungan... Jadi, Bapak Ibu Rahimu Kamullah, ya. Laki-laki dan wanita itu, ya. Hubungan pertemanan mereka sesungguhnya hanya di dalam pernikahan. Hubungan pertemanannya. Yang berteman, ya. Berteman akrab segala macam. Nah, selebihnya hubungannya adalah hubungan mu'amalah. Contohnya misalkan ada pengajian, ada tempat kerja, Ada saling bisnis, dagangan itu seperti itu. Atau di pendidikan. Tapi hubungan pertemanan, akrab. Tidak ada selain di pernikahan. Makanya bagi orang yang sudah menikah. Ya. Itu nggak ada lagi tuh. Saya punya teman baik gitu ya. Misalnya suaminya punya teman baik perempuan. Nggak ada itu. Atau istrinya punya teman baik laki-laki itu. Nggak ada. Nggak boleh ya. Itu yang terjadinya kerusakan itu yang seperti itu. Mesti berteman. Kita kan berteman gitu ya. Lalu ketemuan gitu ya. Nggak. Nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi teman baik laki-laki itu adalah istrinya. Teman baik perempuan itu adalah suaminya. Jadi hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu hanya dalam pernikahan. Selebihnya mu'amalah. Ya. Mu'amalah. Ada kepentingan di dalamnya. Misalnya kan di beta ya. Di beta ya. Di semansa atau apa gitu. Itu karena hubungan mu'amalah. Ada manfaatnya. Ada azaznya di sana. Apakah untuk dakwah. Apakah untuk banyak hal. Kesehatan dan segala macamnya. Tapi yang bersifat pribadi itu tidak boleh. Hanya suami dan istri. Oke. Maka proses ke sana. Tentu karena suami dan istri atau menikah itu akan dipakai selama-lamanya. Insya Allah ya. Untuk proses yang lama tentu harus proses yang Allah reddai. Nah. Dari ayat tadi. Dapat diketahui bahwa kalimat ta'aruf berasal dari kata ta'arufu. Secara istilah ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Dalam konteks pernikahan maka ta'aruf diketahui. Dalam konteks pernikahan maka ta'aruf diketahui sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti, memahami untuk tujuan meminang atau menikah. Ya. Dan proses perkenalan yang bertujuan untuk Mengwujudkan pernikahan Tidak cukup ingin kenal Bukan pula coba-coba Siapa tahu berjudul tidak seperti itu Tak aruf menjadi mulia Karena niatnya yang suci Sebagaimana sahabat Rasulullah Maka seseorang akan mendapatkan Seperti apa yang diniatkannya Jadi dalam hal ini Imam Ahmad dan Imam Nabi sepakat bahwa Niat mencakup seperti ilmu Mengingat perbuatan manusia Terdiri dari niat dalam hati Ucapan dan tindakan Jadi niat itu adalah ilmu Jadi niat yang baik harus dicapai Dengan cara yang baik Menurut Abdullah Ta'ruf adalah proses penjajakan Dan mengenal calon pasangan hidup Dengan menggunakan bantuan Dari seseorang Atau bisa juga dengan menggunakan Lembaga yang bisa dipercaya Sebagai mediator Atau perantara Dalam memilih pasangannya Sesuai dengan kriteria Yang diinginkan seseorang Yang merupakan Suatu proses awal Untuk jenjang pernikahan Jadi sekarang ni memang Karena sudah dunia Cukup meneleraan Itu ada ya Apa Aplikasi untuk Para muslim dan muslimah Nanti dimediasi Ya Tapi tetap Sesuai dengan syariat Ya Nah Ini kriteria Ta'ruf ya Dalam menentukan pasangan Biasanya secara umum itu kan Cantiknya Gagatnya Kayanya Beli keturunan keluarga yang salih Dan ketatan para agama Secara subjektif Seperti penampilan fisik Gaya bicara Pembawaan sifat Dan domisili Ya Nah seorang wanita Dinikahi karena Empat perkara Karena hartanya Kedudukannya Kecantikannya Dan agamanya Maka dahulukanlah Yang kuat Mempunyai agama Manusia kamu akan Beruntung Ya Ini kriteria Secara Agam Apa ya Kita lihat agamanya Ya Tapi yang Yang lainnya itu Boleh gitu Ya Jadi emang sebenarnya Ketertarikan fisik itu Di awal-awal Tapi dilihat Itu adalah agamanya Kalau agamanya bagus Bisa lewat ke Kriteria yang lainnya Gitu sebenarnya Ketertarikan fisik Antara mereka berdua Terlebih dahulu Itu yang paling penting Makanya dipertemukan Ya Nah Mereka secara fisik Ini enggak Gitu ya Mau enggak Nah Tata cara ta'aruf Ya Tentunya Dalam batas-batas Yang diperbolehkan Menurut agama Islam Seperti tidak berkhaluat Atau ekstilat Ya Campur baur Dengan yang bukan mahram Adanya kejelasan visi Dari misi tentang Laki-laki dan wanita Yang ideal menurut agama Islam Yaitu Melibatkan orang tua Atau wali Agar bisa mengarahkan Pada pilihan yang tepat Yang tadi Ya Jadi enggak Diberikan mereka Yang menentukan Terutama bagi Anak gadis ya Kasih tahu Sama orang tuanya Ini nih Bapak dah tahu nih Orang tuanya kayak gini nih Keturnya kayak gini nih Anak ini berdasarkan Informasi intelijen Yang Bapak dapatkan Misalkan seperti itu Tidak pernah pacaran Misalnya Ya Ya Atau Dia tidak Bergajulan Ya Atau dapat Orang tuanya Misalnya anak Yang perempuannya suka Bapak yang bilang Anaknya tidak sholat Misalkan kayak gitu kan Ya Suka pergi ke klub Itu harus cari tahu gitu Ya Ya Pergaulannya aneh Misalkan enggak gitu ya Dia kan terjadi nanti ada Kan laki-laki zaman sekarang ya Untuk menutupi Ya Rusaknya dia Menikah gitu ya Kan Kejadian enggak gitu kan Dia itu G Yang jadi saksi walinya itu Saksinya itu Teman genya itu Wah ribut lah Baru satu bulan Tahu berapa Udah bubar Ya Apa yang ngabisin uang Untuk itu gitu ya Alhamdulillah Yang perempuannya kan jadi sedih ya Ceranya jadi janda Kan Enggak gitu ya Itu karena ini ya Jadi harus ada Dilibatkan orang tua wali Orang tua itu enggak boleh Berlepas diri Mau laki-laki Atau perempuan Memang laki-laki Lebih ini ya Jadi pengalaman saya ya Dari teman-teman Yang menikahkan anaknya Insya Allah secara seriat Laki-laki itu Yang punya visi ya Itu bagus-bagus Mereka yang menentukan Mereka yang ini Jadi ini Tapi kalau yang enggak punya visi Harus kita yang memberitahu Pilihan didasarkan Pada alasan yang logis Dan ketertarikan Dua-duanya harus Berperan secara Seimbang Jadi memang Ketertarikan awal itu penting Bila ada kebimbangan Bisa diselesaikan secara konsultasi Atau Salat istiqor Nah Jadi salat istiqor itu Sudah selesai Proses-prosesnya Baru salat istiqor Nah salat istiqor ini luar biasa ya Dalam upaya ta'aruf Dengan calon pasangan Pihak laki-laki Dan wanita Dipersilahkan Menanyakan apa saja Kira-kira Terkait dengan Kepentingan masing-masing Nanti Selama Mengarungi kehidupan Nah Tapi semua itu Harus lakukan dengan Adap dan etikanya Tidak boleh lakukan Cuma berdua saja Terus ada yang mendampingi Ya Dan yang utama adalah Wali atau keluarganya Jadi ta'aruf bukanlah Bermeseran berdua Tapi lebih kepada Pembicaraan yang bersifat realistis Untuk mempersiapkan Sebuah Perjalanan panjang Berdua Ya Ini Adalah proses saling kenal Mengenal Peranikah Dengan dilandasi Ketentuan Syar'i Nah adat-adatnya Seperti ini Ya Yang pertama itu ya Tidak menceritakan Proses ta'aruf Kepada orang lain Yang tidak berkepentingan Jadi gak boleh kita Ya Ceritakan Kepada siapa Gak boleh Ya Kalau kita lagi ta'aruf Gak apa-apa Tidak boleh Cek kasih tahu Misalkan Oh saya lagi ta'aruf Dengan si itu tuh Anak si itu Itu gak boleh Lebih buat perempuan ya Itu jangan kasih tahu itu Oh anak saya lagi Ini Kecuali dia lagi ta'aruf Ada yang mau ta'aruf Itu harus ketahu Ini lagi ta'aruf Ya Sampai selesai ini dulu Mungkin bisa ta'aruf Ya Lalu menjaga data diri Atau CV Kalau Kalau yang Minta tolong sama ustadznya Itu pakai CV Biasanya ya Ya Pribadi itu berapa kali Mendapatkan CV Ya Dari yang mengajikan Coba Tawarkan kepada Calon-calonnya Biasanya Itu yang terjadi ya Ada yang jadi Ada yang tidak Ya Jaga Tapi kalau misalnya Dari orang tua Tidak perlu pakai CV ya Orang tua Orang tua Gitu ya Kebetulan anak Gitu ya Sama ada ustadz lain Karena kita besanan Yang ditemukan Gak perlu pakai CV Kita yang menemukan Jadi kalau bapak ibu Ada Ada Sama teman gitu ya Pengen besanan gitu ya Nah itu cara yang terbaik Ya Sepakati dulu Gitu ya Gak perlu pakai CV Tapi satu Menjaga data Menjaga rahsia Itu yang paling penting gitu Ya Menjaga aib Nah menjaga aib Ini nanti Tadi Gak boleh cerita Kita lagi taruh itu Gak boleh Ya Gak harus ya Coba yang Yang berkepentingan Misalkan Ya Sama Adik Sama keluarga Itu kasih tau Ini Kita lagi ta'ruf nih Ya Mohon didoakan Nah Mereka ingin tau Calonnya siapa Calonnya kebetulan Ini Tapi belum Ini kan baru ta'ruf Nah itu belum tentu jadi Kalau menjaga aib Karena nanti kayak gini Kita ada hal-hal yang ditanyakan Masalah Kekurangan Dan masalah kelebihan Nah itu harus menjawabnya dengan jujur Masalah penyakit Itu kan jadi aib ya Sakitnya apa Apa yang diperlukan nanti Ya itu harus dijawab dengan jujur Ya jadi beda Kalau orang pacaran mungkin disimpan semua yang buruk-buruk ya Ya Lihatnya yang bagus-bagusnya saja gitu Lalu tidak jalan berduaan Didampingi pihak ketiga Menjaga kehormatan Hanya dengan satu orang Dan harus ada Suruh izin dari orang tua Terutama bagi yang Wanita Dan sudah siap menikah Maksimal 3-6 bulan Jadi bukan Kalian kenal Lo tunggu satu tahun lagi Tidak Lalu libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pertanyaan Riwayat keluarganya Budaya keluarganya Visi-misi pernikahannya bagaimana Ya Kretiria pasangan yang dia inginkan bagaimana Hal yang disukai dan tidak disukai Kelebihannya apa Kekurangannya apa Ya apakah dia pernah punya hubungan sebelumnya Tanya Itu tidak apa-apa ditanya Ya Lalu riwayat pekerjaan Atau Dan alternatif penghasilannya Buat yang laki-laki itu Ditanya itu Sama perempuan Bahkan dia juga terlibat Apa Terjarak riba Terjarak hutang Gak Ya karena ini banyak yang lucu-lucu juga Sudah nikah Ya Yang laki-lakinya menanggung hutang yang Istrinya gitu Banyak lu Pusing dia Berasa lanjut nikah Mau cerai malu gitu ya Itu ada gak gitu Tanya aja gitu Ini kalau dengan ini Kelembanginya nanti Sepakatnya bagaimana Nah Lalu tanya tentang pemahaman agamanya Bagaimana Asya Allah Saya juga tes Cilafah Qur'annya Atau hafalan Qur'annya Dan tanya buku yang dia sukai Ini tanya kan apa yang Apa aktivitasnya selain bekerja Target lima tahun ke depan bagaimana Kapan target menikahnya Tanya amal hariannya Tanyakan lewat kesehatannya Gambaran mahar Dan acara Wali rumah Ini biasanya orang tua Saya yang Anak saya lagi taruh Itu kita sudah Terbayang nih Ya Kalau yang Ini yang Ustadz saya itu Saya mau Disini-sini Ngundang keluarga Saya bilang Saya insya Allah disini-sini Yang ngundang keluarga Dan teman-teman Agak gitu Ya Cek sosmednya Kalau dia punya Sosial media Ini cek Minta nomor orang tuanya Dan saudaranya Kalau ya Nomor sahabat dekatnya Nomor teman seprofesinya Itu boleh Nah biasanya Ketika tak aruh Ya Pengen komunikasi terus Kadang-kadang sensitif Kalau nggak dibalas Atau misalkan Calon paham tak aruh Tapi orang tuanya tidak Ya Dan ini Makanya Jangan lama-lama Sudah tak aruh Targetnya 3 bulan 6 bulan tadi ya Menikah Akhirnya Pernikahan tertunda Jadi Terakhir ya Bapak Ibu Bapak Ibu Hal utama yang harus diperhamiin Ketika akan tak aruh Adalah tentang Kesiapa menikah Bosnya dia sudah siap menikah Ya Kalau Anak saya itu bilang Saya ini Ingin beribadah Ya kan Tidak mau bermaksiat Jadi Insya Allah Tak aruh Yang perlu digarisbawahi Adalah kesiapan ilmu Ya Mental Finansial Dan itu sudah mendapatkan izin Dari orang tua Untuk menikah Ini penting Karena tidak sedikit Yang salah memahami Mana tak aruh Akibatnya Pacaran isinya Tak aruh menjadi kedoknya Menikahnya 5 tahun Yang akan datang Tapi tak aruhnya Sejak sekarang Karena ini nggak salah Ya Dalam Menjalankan tak aruh Islam ini Aturan-aturan yang harus Diterapkan Antara Dalam proses antaranya Pengenalan terhadap Kepribadian Terhadap Keterunan Harta Dan terhadap Agama Jadi Ya Itulah Ya Proses yang dilakukan Ya Kita Tentang Masalah menikah Dan Tak aruh Nah Sampai disini Ya Mungkin ada pertanyaan Silahkan Ya Saya akan stop recording